Hai guys, pembahasan kali ini lengkap banget Pertanyaannya juga tajam-tajam banget Dari mulai dunia kerja yang penuh nepotisme Sampai apakah istri NSPW Dan jika terpilih nanti dia bakal cewe-cewean Nah, seru banget kan guys Bagaimana selengkapnya? Yuk langsung aja guys Kita tonton bareng-bareng guys Yang pada akhirnya menganggap proses rekrutmen ini Hanya formalitas saja Pak Alsan, Pak? Bukan, bahkan rekrutmen di dunia kerja Yang sedang terjadi bahasan dengan detail Yang dianggap ini proses rekrutmen formalitas Cuma formalitas saja Di dunia kerja Rekrutmen di dunia kerja Jadi biasanya masuk ke kerjaan Karena ada ini, apa namanya? Eh, apa bisa? Direktur pekerja itu cuma rumah tangguang. Mau langsung tadi kemudian? Langsung aja dulu, langsung aja. Gini, saya termasuk yang berpandangan merintokrasi itu adalah salah satu agenda penting untuk ke Indonesia yang kita kerjakan. Karena dengan merintokrasi, satu-satunya cara kita akan mendapatkan yang terbaik. Dan perusahaan-perusahaan yang merintokrasi pasti perusahaan-perusahaan yang akan bisa maju. Yang tidak pakai merintokrasi pasti akan sulit untuk maju dan berkembang. Nah, kami melihat proses rebutmen di tingkatan swasta itu memang polsinya dibuat di swasta. Karena itu adalah milik private entities. Negara bisa memberikan anjuran. Negara bisa memberikan prinsip-prinsipnya. Tapi yang kami ingin pastikan adalah untuk yang diselenggarakan negara, prosesnya meritokratik, prosesnya non-nipotistik, tapi berdasarkan kepada kinerja yang dikerjakan oleh negara. Kalau dikerjakan oleh swasta, dikerjakan oleh swasta, itu memang peluang. Kewenangannya ada pada pihak swasta. Negara bisa menghancungkan. Tapi saya ingin diingatkan kepada semua. Teman-teman, kebetulan nanti malam Brazil akan bertanding di Jakarta yang telah selesai stadium. Lawan Argentina. Kau ini, di seluruh dunia, satu-satunya negara, yang kalau piala dunia selalu masuk final, itu namanya Brazil. Kenapa? Dalam urusan sepak bola, dalam urusan sepak bola, Brazil itu 100% meritokrat. Tapi urusan lainnya tidak. Tapi kalau dia demokratik, siapa saja bisa main bola, dia akan mendapatkan kesempatan untuk bisa berkani. Tidak penting bapaknya, siapa ponakannya, siapa paman, siapa saja dia akan naik. Para keberadaan. Indonesia. Saya sedi menemukan, coba ya, anak kita berangkat olimpiade sains, menang. Anak kita main baklintang, menang. Anak kita main pancang kebing, menang. Kenapa? Karena meritokratik. Untuk ikut jadi peserta olimpiade sains, tidak bisa nepotisme. Jadi, untuk main baklintang, tidak bisa nepotisme. Untuk main pancang kebing, tidak bisa nepotisme. Belah bisa mengopernakan saya, kalau kita sih sempatan. beda yang bisa naik cepat. Kita bisa. Kita, ketika sampai cabang olahraga yang individual, kita meritokratik. Oke? Asal tidak pakai juri. Kalau pakai juri, tidak ada masalah lagi. Juri nya tanpa si nilai dengan bener. Juri nya dengan salah di situ. Tapi tanpa juri, meritokratik. Tapi kalau sudah, teamwork, hanya rekord. Besebelasan. Tujuh meritokratik, empat ditipan. Ditipan kepala ini, ditipan itu, ditipan itu. Jadi ketika bersebelas, yang dihujudu yang dihujudu yang dihujudu yang dihujudu. Yang dihujudu yang dihujudu yang dihujudu. Perlaku. Nah ini yang membuat disebelasan kita. Jadi kalau sebelasan beneran, 11 orang, 7 ke-11 orang, pipa ditipan. Itu gimana bisa mainnya. Bener. Tapi kalau gak dihujudu, tak berani ditipan. Jadi saya ingin ingat kepada semua, meritokrasi adalah kunci keberhasilan untuk sebuah bangsa, menjadi bangsa yang hebat. Itu kunci suasatnya. Yang ekspresi langsung. Kalau ada yang dari Kauni, mantul di luar berbicara. Ini, ini, ini. Saya ingin berbicara soal pendidikan. 20%? Baik, Pak. Bagi pertama, saya ingin tanya ke dunia pendidikan, Pak. Saya orang siswa. Sekarang, ini untuk KT begitu mahal, Pak. Apa solusinya? Terima kasih, Pak. Saya ingin menanyakan dari konsep jauhan memenai adanya kestaraan. Apa yang akan terjadi, berubahannya untuk hidup saja dan apa yang bisa saya lakukan. Dengan konsep jauhan gagasan peruntahan Bapak itu, jadi melakukan yang kedua, di kondisi saat ini, pengawanan suara hanya menggunakan aplotis apa pandangan Bapak. Jadi, kalau saya ingin berbicara di sana, yang pertama, soal KT. Yang kedua, dia buatan kreator. Dengan isu gagasan perubahan, kira-kira kalau Pak Anies jadi presiden itu, bagaimana? Dia akan membuka seperti komentar kreator dan soal. Saya termasuk yang tidak setuju dengan industrialisasi pendidikan tinggi. Menurut saya, pendidikan tinggi itu bukan sebuah industri untuk negara seperti Indonesia. Kenapa? Karena pendidikan tinggi itu eskala atau sosial ekonomi yang harus bisa menaikkan siapa saja yang menanggap asal sosial ekonomi. Karena itu, negara harus memberikan investasi di bidang pendidikan. Saya garis bawahi, investasi. Alokasi dana untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk kebudayaan, dan keagamaan jangan dipandang sebagai kos, tapi dipandang sebagai investasi. Kalau investasi, maka yang diperhitungkan adalah berapa nanti balinkan yang akan muncul. Ketika kita investasi di pendidikan tinggi, maka anak-anak yang nanti naik kelas. Karena investasi, maka dari keluarga tidak makmur, pramakmur, bisa mulia. Ketika mereka menjadi sajana, dia akan menganggap kondisi ekonomi di seluruh keluarganya. Itu hasil investasi kita pada pendidikan anak-anak dari keluarga pra-sejahteraan. Tapi kalau pendidikan tinggi itu, kita tidak mau investasi, dia masuk pendidikan tinggi, anak-anak kelas menang ke atas. Ketika mereka masuk kelas menang ke atas, ketika mereka lulus dan bekerja, keluarganya tidak boleh menganggap lagi dalam sosial ekonomi. Maka, dia tidak membantu dalam mengetaskan kemiskinan. Dia tidak membantu dalam meninggalkan kesejahteraan. Karena itu saya terpandangkan, negara harus mau mengalokasikan dana lebih banyak, supaya porsi yang dibayar oleh keluarga akan turun. Tentu kita tidak bisa menyamakan. Tapi, kalau ini zaman kamu mulia, zaman saya mulia, biaya SPP-nya kan berapa? Saya dulu cuma 45.191. Saya 97.191. Saya pernah mengecek berapa sesungguhnya biaya mulia di waktu itu saya beri Gajah Mada. 1 juta rupiah peranak peranak siswa. Saya bayar 97. jadi saya bayar hanya 97%. Biar nampak itu 10%. Saya beri 10%. Keluarga saya beri 10%. Pemerintah bayar 90%. Tapi ketika komponen negara itu hanya 20%, 80% ditanggung rumah paga, artinya apa? Ya keluarga yang mampu yang bisa membayar dunia. Nah, kami ingin berubah agar porsi yang harus dibayar keluarga lebih kecil daripada porsi yang dibayarkan oleh pemerintah. Dengan cara seperti itu, maka keluarga-keluarga bisa menyebabkan. Yang kedua, konten kreator. Apakah nasib saya sebagai konten kreator akan berubah? Saya beri contoh di Jakarta. Teman-teman konten kreator waktu itu banyak yang belum. Kenapa? Karena sulit untuk membuat konten-konten di proyek-proyek pemerintah. Kalau masuk proyek-proyek pemerintah juga biasa. Ada restriksi di situ. Saya bilang, karena ini proyek-proyek tidak naik oleh uang pajak, maka justru kita harus sambung ke konten kreator untuk membuat konten-konten atas apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Bahannya, bagi teman-teman kreator, ruang ekspresi yang terbuka. Yang kedua, aturan-aturan perundangan yang berpotensi menghambar kebebasan kerekspresi, kami akan revisi aturan-aturan ini. Termasuk pemerintah itu bukan sekarang, dari zaman kuliah itu diperasinya pemerintah ketika tempoh detik pada di beredel kita yang protes seperti itu untuk pemerintah masa sekarang kita justru mau beredel koran? Ini ini adalah komitmen dari dulu seorang ketika buktikan ini ketika seseorang bertugas di pemerintahan pernahkah yang menuntut pada siapapun yang mengkritik dan mencari mati? Nol! Tidak ada yang protes silahkan karena itu masih berekspresi jadi bahkan ketika ada media-media yang buat karikat terunit saya malah konstek terima kasih sudah dikulisi semua jadi komitmennya adalah satu membuka ses yang kedua memang tes aturan-aturan yang membuat konten kreatif merasa khawatir dalam berkreasi kakalat-kakalatnya dengan kontak suara yang seal-nya cuma kata ini cover 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 cable 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 sebenarnya itu kan itu single aja seal aja kalau kontainer besar yang melakukan shipping antar benua itu kuncinya yang memang kipis saja tapi itu dijaga betul kalau itu segel kudus maka dia akan dapat penalti yang besar sekali nah menurut saya yang harus saya lakukan bukan membesarkan seal-nya tapi membesarkan pengawasannya selama pengawasan rame-rame itu dilakukan maka seal-nya jenis apapun insya Allah kecurangan akan bisa di di tengah pas di sini juga ada Ibu Anies kalau Kak Aris jadi presiden bagaimana posisi Ibu Negara dalam pemerikiran yang menjalankan menjalankan ekskovisi Ibu Negara ada itu tugas-tugasnya jadi ketika saya bertugas di DKI jadi kalau mau lihat apa itu mengerjakan besok jangan tanya besok mau apa jawabannya cuma bikin selunggu kita tapi lihat yang sudah terjadi kemarin oke kira-kira ketika jadi gubernur istrinya capek-capek menjaga menjaga kalau tidak capek-capek besok tidak tidak capek-capek tapi kemarin dia capek-capek besok juga tidak kemudian apa-apa begitu masuk bertugas saya minta kepada biromu untuk menyusun apa saja yang saya eksofisio dan apa saja yang ibu gubernur eksofisio itu ada maka ibu gubernur ngurusin yang eksofisio itu saja yang menjadi urusan saya bukan menjadi tanggung jawab dia jadi kita tidak menyampurkan keduanya jadi dengan cara begitu lebih enak apalagi berdasarkan orang dan lain-lain justru harus dibuat rapi dibisahkan antara pribadi dan negara baik kita sudah sampai ke ujung dari sesi dengan artis kita datang sama-sama salah satu tim kita kalian itu adalah salah satu generasinya mungkin generasinya milenial antara perbatasannya kita berapa dulu biar kita bentukkan milenial atau satu kolom tapi 42 pemuda di atas milenial maaf ya Kak Leon tapi Kak Leon ini ketika masih mudanya nah gimana mantap dengan penjelasan Pak Anies oke langsung aja berikan tanggapan opini sanggahan dan kritik di kolom komentar karena itu berumah banget bagi kita semua dan bisa menjadi referensi oke terima kasih udah nonton hingga akhir sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh